Sampai jumpa di video selanjutnya. Tunggu, suara dingin terdengar dari samping. Semua orang menoleh dan melihat sekelompok orang berjalan mendekat. Pemimpinnya adalah Penatua Liao, dan ada empat orang yang mengikuti di belakang. Itu adalah penguasa dari cabang ketiga dan cabang keempat, serta Yee dan Guan Ming. Melihat kelima orang ini, mata Lucen langsung berbinar, dan dia tahu segalanya akan menjadi rumit. Terutama Penatua Liao, orang ini membantu para master sekte tersebut dan melarang Lucen dan Guan Sheng bermain selama kompetisi subklan. Alhasil, Lucen memberontak melawannya dan berhasil merebut dua tempat sehingga membuat Majia dan Niu Ding menjadi juara. Juara kedua membuat Penatua Liao sangat malu. Meskipun Penatua Liao tidak mengatakan apapun di permukaan, tidak diketahui apakah dia membenci Lucen di dalam hatinya. Sekarang, Guan Ming dan yang lainnya telah menarik keluar Penatua Liao, dan mereka bahkan tidak perlu menebak-nebak, mereka tahu siapa yang akan mereka targetkan. Lucen tahu bahwa dia tidak akan bisa lulus ujian, jadi dia mendaftar dengan paksa kali ini, jadi dia tidak berharap bisa lolos begitu saja. Dia punya rencana lain, tetapi ketika dia melihat Penatua Liao keluar, mau tak mau dia merasa sedikit khawatir. Tentu saja, dia tidak menyangka akan menemukan tuannya melalui pintu belakang, dia takut tuannya akan mengetahuinya. Guru memintanya untuk menerobos setidaknya tujuh tiang tiangang sebelum dia bisa datang ke Suantian Daozong, tetapi dia datang ke sini tanpa satu tiang pun, dapatkah guru mengetahuinya? Tentu tidak, biarkan tuannya yang sombong tahu, mengapa Anda tidak memarahinya sampai mati. Lucen juga khawatir kalau sangguan menghormati mereka. Kedua penguasa sekte itu telah kehilangan semua akar Yuan Yang, dan jika mereka memiliki kesempatan untuk membalas dendam, bagaimana mereka bisa melepaskannya? Jika orang-orang memperjelas bahwa mereka mempermainkan yang mau dengan Anda, bukan berarti tinju dapat menyelesaikan masalah, tetapi dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mereka harus sangat berbakat, sehingga orang lain tidak dapat mengambil duri, sehingga orang lain memilikinya, tidak ada yang perlu dikatakan. Lucen telah mendalami ilmu bela diri sangguan Jin dan mengetahui bahwa ilmu bela diri sangguan Jin sangat kuat, namun ia tidak tahu apa bakat sangguan Jin. Karena untuk mengukur bakat, yang terbaik adalah menggunakan batu bakat. Ada pun ketiga souhu, setiap orang harus lulus ujian dan memenuhi standar sebelum dapat mendaftar. Pengumuman Penatua Liao benar-benar ditujukan kepada Lucen dan yang lainnya. Penatua Liao, dia adalah sangguan Jin dari sekte kedua, pembudidaya pedang paling terkenal dari semua sekte, tidak perlu ujian. Murid Tao Suantian itu mengingatkan, saya akan mengatakannya lagi, tidak peduli siapa Anda, Anda harus mengujinya, jika tidak, Anda tidak akan bisa masuk. Penatua Liao berkata dengan dingin, dan kemudian berdiri di samping Guan Ming dan yang lainnya untuk mengawasi ujian. Adik laki-laki sangguan, maafkan aku, kamu harus mengujinya. Suantian Daozong tidak punya pilihan selain memberi isyarat mengundang ke sangguan Jin, memberi isyarat untuk pergi ke tes batu bakat. Sangguan Jin tidak membantah, berjalan menuju batu bakat, mengulurkan tangannya untuk menekan batu bakat, dan bintang bakat itu langsung menyala. Sembilan bintang berbakat, bersinar bersama. Ada, sensasi di antara penonton, sebab, selama ini orang lain yang sudah mencapai standar umumnya bintang enam, paling banyak bintang tujuh, bahkan bintang delapan. Dan hanya sangguan Jin yang menerangi bintang sembilan, bagaimana mungkin yang lain tidak terkejut. Bakat sembilan bintang, melebihi standar. Murid Suantian Daozong berteriak dengan penuh semangat, dan Penatua Liao terkejut, ekspresinya sedikit tidak wajar. Dia menerima manfaat dari dua master sekte. Tujuan datang ke sini kali ini adalah untuk mencari tempat bagi Guan Ming dan yang lainnya, untuk memilih Lu Chen dan yang lainnya, dan membiarkan Lu Chen. Beberapa orang ini tidak bisa masuk. Tapi sangguan Jin sangat berbakat sehingga dia tidak bisa masuk, memetik duri apapun, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Saudara muda sangguan, tolong kembangkan arteri bela dirimu. Murid Tao Suantian berkata lagi, sangguan Jin terus menekan telapak tangannya pada batu bakat, memobilisasi arteri bela diri di tubuhnya dan mengembangkannya pada batu bakat. Sesaat kemudian, pedang raksasa yang agung muncul di batu bakat, dengan momentum yang mencengangkan, seperti pedang yang berdiri di antara langit dan bumi. Di atas talen stone, karakter besar yang bersinar segera menyala, surga. Wow, ternyata itu adalah vena bela diri tingkat surga. Setelah pengujian sekian lama, tidak banyak orang yang memiliki seni bela diri surgawi. Karakter surgawi sangat bersinar, dan arteri bela dirinya ada dalam daftar arteri bela diri peringkat surgawi, dan mereka pasti berperingkat tinggi. Itu pasti seni bela diri peringkat surgawi tingkat tinggi. Pembulu darah bela diri berbentuk pedang bukanlah hal yang aneh, tetapi pembulu darah bela diri berbentuk pedang sebesar itu sangatlah langka. Pembulu darah pedang sangat besar, ini adalah arteri bela diri unik dari para kultifator pedang, anak ini pastilah seorang kultifator pedang. Pembudidaya pedang sangat kuat, dan dia adalah bibit seni bela diri yang diperebutkan oleh berbagai sekte. Semua orang di tempat itu terkejut, mata mereka membelalak, dan mereka banyak bicara, iri dengan bakat sangguan jin. Bahkan penatua liau pun terkejut. Arteri bela diri tingkat surga masih berbentuk pedang raksasa yang langka. Ditambah dengan talenta bintang sembilan, talenta sangguan jin super kelas satu. Dia jelas seorang seniman bela diri. Jika sangguan akan dikucilkan dan direnggut oleh sekte besar lainnya, begitu pejabat senior Suantian Daozong mengetahuinya, mereka pasti akan dimintai pertanggung jawaban. Sebagai penatua urusan luar negeri, dia pasti sudah mati. Arteri bela diri tingkat surga, melebihi standar. Murid Suantian Daozong kembali bersemangat, lalu meminta sangguan untuk menunjukkan wilayahnya. Begitu sangguan jin menghela nafas, puncak dari tiga ekstrim alam tiangang juga melebihi standar. Bakat yang luar biasa, keadaan yang luar biasa, sempurna dan tanpa celah. Murid dari sekte Suantian Daozong tidak berani mengambil keputusan sendiri. Dia hanya melirik ke arah penatua Liao dan menanyakan pendapat penatua Liao. Memenuhi syarat, dibawah pengawasan semua orang, penatua Liao tidak punya pilihan selain mengungkapkan pendapatnya seperti ini. Dia tidak punya otak, dan dia pasti tidak berani mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat. Bagaimanapun, penatua Liao menoleh untuk melihat kedua master sekte, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia benar-benar tidak bisa menemukan duri sangguan jin, dan dia benar-benar tidak bisa membantu. Kedua master sekte sama-sama tidak berdaya, mereka juga tahu kesulitan penatua Liao, bakat sangguan jin terlalu bagus, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Mari kita lihat apakah Fei Long dan yang lainnya bisa menekannya. Ketiga ujian telah lulus, selamat, saudara muda, sangguan, kamu telah diterima di sekte Dao. Silakan mendaftar di sana. Murid Suantian Daozong sangat senang, dan dengan antusias memimpin jalan menuju sangguan jin, dan secara pribadi membawanya ke kantor pendaftaran untuk pendaftaran. Murid dari sekte Dao Suantian ini bijaksana, mengetahui bahwa sangguan jin, seorang kultifator pedang, memiliki masa depan yang cerah dan akan dihargai di sekte Dao di masa depan. Jadi dia berinvestasi terlebih dahulu dan menjalin hubungan baik dengan sangguan jin sehingga dia dapat mengambil manfaat darinya di masa depan. Beberapa saat kemudian, murid Suantian Daozong kembali dan memanggil bocah gendut yang berada di belakang sangguan jin untuk menguji bakatnya. Bocah gendut itu adalah Fei Long. Dia awalnya adalah murid nominal Suantian Daozong, artinya dia bukan murid formal dan tidak bisa memasuki pintu. Dia hanya tinggal di tempat tertentu di luar pintu dan melakukan pekerjaan serabutan pada hari kerja. Jika seorang murid nominal ingin menjadi murid penuh waktu, dia harus lulus ujian sebelum dia dapat memasuki pintu secara terbuka dan menjadi murid luar. Hanya saja basis budidaya Fei Long belum mengalami kemajuan apapun, dan ia tidak memiliki peluang untuk menjadi pemain reguler. Dia juga dipilih oleh pengadilan urusan dalam negeri dan dikirim untuk bekerja di Gunung Patriark Suantian, tetapi dia dijual kepada Lu Chen oleh Patriark. Tetapi setelah mengikuti Lu Chen, basis budidaya dan kekuatan tempur Fei Long telah meningkat pesat. Setelah tiga tes, tidak ada masalah Fei Long melangkah maju, mengulurkan tangannya dan menekan batu bakat, menyalakan delapan bintang, yang juga mendapat tepuk tangan dari banyak orang. Bakat bintang delapan, tepat di bawah bakat bintang sembilan, juga merupakan eksistensi yang sangat tinggi. Bakat tinggi dan pemahaman tinggi bukan berarti kekuatan tempur tinggi. Tinggi atau tidaknya kekuatan tempur tergantung pada seni bela diri. Bakat bintang delapan, tentu saja kamu bisa lulus giliranmu, kemarilah, uji bakatmu dulu. Murid Suantian Daozong menunjuk ke arah Lu Chen dan berkata, Lu Chen berada di urutan terakhir dari saudara-saudara ini, dan dia adalah satu-satunya yang tersisa setelah Aosan melewati celah tersebut. Bakatku, Lu Chen menunjukkan senyuman masam, bakat apa yang sedang diuji, tanpa dantian, di mana bakatnya. Lu Chen tidak bermaksud untuk menguji bakatnya, terutama ketika dia melihat penatua Liao dan yang lainnya, dia tahu bahwa tidak mungkin untuk lolos begitu saja. Dia hendak berbicara, tetapi murid dari sekte Suantian Dao dengan antusias meraih tangannya dan menempelkannya ke batu bakat. Kalian semua jenius, dan kalian tidak terkecuali. Biarkan semua orang melihat betapa berbakatnya kalian. Murid Suantian Daozong berkata sambil tersenyum, dia telah memperhatikan bahwa enam orang Lu Chen berada dalam kelompok yang sama, dan dia memperlakukan Lu Chen sebagai sangguan jin dan yang lainnya, dan berharap untuk melihat Lu Chen menerangi semuanya, bintang bakat. Hasilnya, tidak ada pergerakan dari batu bakat, dan bintang-bintang tidak terang. Ketika orang lain menekan dengan telapak tangan, mereka dapat menerangi bintang hanya dengan satu tarikan napas. Adapun Lu Chen, dia menunggu sepuluh napas penuh, tetapi kentutnya bahkan tidak menyala. Ini, murid Suantian Daozong tercengang. Pemuda ini sepertinya adalah pemimpin dari orang-orang di depan. Dia pasti sangat berbakat. Kenapa dia bahkan tidak menyalakan bintang? Belum lagi para murid batu bakat tanggung jawab tercengang, begitu banyak penonton yang tercengang. Tidak, bahkan mereka yang datang ke sini untuk bermain-main, setidaknya memiliki bakat bintang tiga. Anda bahkan tidak memiliki satu bintang pun, jadi Anda berani datang ke Suantian Daozong untuk mendaftar siapa yang memberi Anda keberanian dan kepercayaan diri. Namun, Penatua Liao dan yang lainnya, kecuali Yee, semuanya menunjukkan kegembiraan. Haha, tanpa diduga, Lucen bahkan tidak memiliki bintang, dan langkah selanjutnya sangat mudah. Anda bahkan tidak perlu menusuk, cukup berikan pisaunya kepada Lucen. Namun, Penatua Liao tetap tenang, dia ingin terus menonton pertunjukan tersebut, dan hanya keluar untuk menusuk pisaunya di akhir untuk bersenang-senang. Tidak ada bintang terang, bagaimana mungkin? Murid dari sekte Suantian Dao tampak bingung, dan terus menepuk batu bakat, bertanya-tanya apakah batu bakat itu rusak. Setelah menepuk beberapa saat, batu bakat itu masih tidak merespon, jadi dia berkata kepada Lucen, mengapa kamu tidak mengembangkan seni bela dirimu terlebih dahulu. Lucen berpikir sejenak, dan merasa tidak ada gunanya mengembangkan seni bela diri. Bukannya dia belum pernah mengembangkannya sebelumnya. Sejak di kota Suangmu, untuk memasuki seni bela diri, dia mengembangkannya satu kali. Seluruh batu bakat berubah menjadi naga api, yang mengejutkan semua orang. Sekarang terdapat dua arteri bela diri, diperkirakan kedua naga tersebut membubung ke langit, membuat takut semua orang hingga mati. Tentu saja dan telur, tidak peduli betapa menakutkannya seni bela dirinya, tidak ada tingkatannya, jadi apa gunanya mengembangkannya. Terlebih lagi, dia tidak bisa menerangi bintang bakat, dan ranahnya saja tidak cukup. Suantian Daozong akan memberinya perkenalan. Penatua Liao dan Buan Ming semuanya menatapnya. Bahkan jika dia menyelesaikan semua level, itu akan menimbulkan masalah baginya dan mencegahnya memasuki pintu, tidak perlu berevolusi. Saya tidak bisa lulus salah satu dari tiga tes. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata begitu. Kalau begitu, silakan kembali. Murid Suantian Daozong sedikit menyesal, bukankah anak ini adalah pemimpin dari orang-orang kuat itu. Sebagai seorang kepala, dia tidak bisa lulus ujian, bagaimana kepala ini melakukannya. Del, pada saat ini, Penatua Liao melompat keluar. Dia pikir dia akan terus menonton pertunjukan itu, tetapi pada akhirnya, Lu Chen berhenti begitu saja, yang membuatnya merasa jijik, tidak bahagia, dan kecewa seolah-olah dia sedang makan makanan lezat dan tiba-tiba memakan seekor lalat. Oleh karena itu, dia tidak ingin membiarkan Lu Chen pergi begitu saja. Dia harus menemukan sesuatu yang mempersulit Lu Chen, atau akan lebih baik untuk menipu Lu Chen. Tiga tes, kamu hanya menguji satu, dan tidak ada satupun bintang yang menyala. Apakah kamu di sini untuk bermain bersama kami? Penatua Liao berkata dengan jujur, Suantian Daozong kami tidak mengizinkan Anda datang dan bermain. Jika Anda ingin lolos begitu saja, tidak ada pintu. Apa yang kamu inginkan? Lu Chen bertanya, kamu tidak bisa menonjolkan bintang bakat, dan kamu tidak berani mengembangkan seni bela diri, yang menunjukkan betapa buruknya bakatmu. Penatua Liao berkata, Anda melepaskan negara bagian, saya ingin melihat keadaan buruk apa yang Anda alami. Saya tidak bisa lulus ujian, saya tidak bisa memenuhi persyaratan masuk, apa yang masih ingin saya lakukan. Lu Chen berkata begitu, dia menarik nafas dan melindungi wilayahnya, hanya tidak ingin terlihat bahwa dia bahkan tidak memiliki tiangang, dan Penatua Liao ingin dia melepaskan wilayahnya, jelas karena dia ingin dia mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Di Sekte Suantian Dao kami, selain murid formal, ada juga akademi murid nominal di luar sekte. Mereka yang tersingkir dan tidak bisa masuk sekte juga dapat memilih menjadi murid nominal dan melekatkan diri mereka untuk berlatih di luar sekte kami. Penatua Liao memandang Lu Chen, dan berkata sambil menyeringai, tentu saja, ada syarat. Untuk murid nominal, bakatnya bisa lebih rendah, tetapi levelnya tidak boleh terlalu rendah, jika tidak, Anda bahkan tidak bisa menjadi murid nominal. Murid, bagaimana, apakah kamu ingin menjadi murid nominal? Murid, mengapa kamu tidak tinggal di Suantian Daozong untuk berlatih? Dapat dianggap Wow, mata Lu Chen berbinar di tempat, tetapi dia masih berpura-pura tidak mengerti apa-apa. Dia mengira murid nominalnya adalah-adalah hal yang baik, dan dia secara langsung menipu Penatua Liao dan bahkan semua orang. Bahkan Sangguan Jin, Fei Long dan yang lainnya menatap dengan mata terbelalak, dan menjatuhkan mereka semua. Mereka tahu bahwa Lu Chen kuat dalam pertempuran dan memiliki penglihatan yang kuat, tetapi mereka tidak tahu bahwa Lu Chen tidak memiliki dantian, dan arteri bela dirinya tidak memiliki nilai. Selama masih ada ujian, dia tidak akan pernah lulus, dan dia gagal total. Mereka awalnya mengira bahwa bakat Lu Chen tidak ada bandingannya, bahkan jika wilayahnya tidak cukup, Suantian Daozong akan membuat pengecualian untuk Lu Chen, atau bahwa Lu Chen memiliki cara lain untuk memulai, seperti menjadi murid luar atau semacamnya. Tanpa diduga, Lu Chen bahkan mempertimbangkan untuk menjadi murid, dan semua orang mabuk. Terutama Fei Long, dia pernah menjadi murid nominal, dan dia tahu apa itu murid nominal. Benda itu sama sekali bukan manusia. Kedengarannya bagus, itu adalah murid nominal Suantian Daozong. Kedengarannya tidak bagus, tapi dia hanya seorang tukang yang melakukan pekerjaan kotor dan melelahkan setiap hari, dan hanya mendapat sedikit ayam per bulan sebagai keuntungan, yang sangat pahit. Saat itu, jika ayahnya Namong Kaitai tidak menekannya, Fei Long pasti sudah lama melarikan diri. Bagaimana dia bisa menjadi tukang yang keras dan melelahkan? Anda, Lu Chen, begitu kuat sehingga Anda benar-benar menjadi murid nominal. Apakah Anda melakukan kesalahan? Bisa dipertimbangkankan. Penatua Liao tersenyum dan berkata, Ayo lepaskan wilayahmu. Selama wilayahmu mencapai standar, saya dapat mempertimbangkan untuk mengabaikan bakatmu dan membiarkanmu masuk ke dalam jajaran murid nominal. Tidak masalah, Lu Chen juga tersenyum dan melepaskan napasnya, setengah melangkah ke alam geng surgawi. Ada banyak ejekan segera di tempat kejadian, seperti ini. Alam Tiangang setengah langkah, saya khawatir itu benar seperti yang dikatakan Penatua Liao, hanya murid nominal yang ada di sana. Tapi, sebagai murid nominal, dalam seni bela diri, sangat sulit untuk memiliki masa depan yang cerah. Kebanyakan seniman bela diri tahu bahwa murid nominal sekte tersebut adalah tukang, keras dan melelahkan, dan tidak memiliki masa depan. Sekte biasa seringkali merekrut murid nominal, tetapi hanya sedikit orang yang mau mendaftar. Penatua Liao itu jelas-jelas curang, tetapi anak laki-laki yang tertegun itu tidak melihatnya, dan dia sangat bahagia karena dia menganggap murid nominal itu sebagai harta karun. Dia benar-benar generasi baru dengan karakter aneh. Yah, alam tiangang setengah langkah, lumayan, lumayan, telah mencapai persyaratan alam seorang murid nominal. Melihat lu tenggelam ke dalam lubang, Penatua Liao ingin tertawa tetapi tidak berani, jadi dia hanya bisa menahan tawanya, menoleh dan melihat ke belakang, dan melihat bahwa dua master sekte dan Guan Ming juga menahan tawa mereka. Selain itu, dua master sekte dan Guan Ming memberi acungan jempol kepada Penatua Liao Kiki. Senang rasanya menjadi murid nominal. Lucen tidak memiliki bakat, tampaknya tidak memiliki seni bela diri, dan wilayahnya rendah, dia pada dasarnya sia-sia. Sampah cocok menjadi murid nominal. Langkah Penatua Liao benar-benar cerdas. Selama Lucen menjadi murid nominal, dia akan tahu apa saja jenis penyiksaan dan tidak memiliki masa. Depan, murid nominal tidak memiliki status dalam sekte tersebut, dan murid formal manapun dapat datang dan menindas menerima. Saat itu, Guan Ming ingin memanfaatkan Lucen, itu hanya perbandingan sederhana. Ini sepuluh kali lebih menyenangkan daripada membunuh Lucen. Saudaraku, jangan, Fei Long mau tidak mau membuka mulutnya, tetapi diselah dengan tegas oleh Penatua Liao, kemarilah, daftarkan dia, beri dia kuota murid yang disebutkan namanya, cepat. Penatua Liao sangat berterus terang karena dia takut seseorang akan mengingatkan Lucen dan Lucen akan menarik kembali kata-katanya. Segera, seorang murid datang dan meminta Lucen untuk mengisi formulir pendaftaran, dengan cepat menjadikan Lucen seorang murid bernama Mulia. Oke, selamat, kamu telah resmi menjadi murid nominal sekte saya. Penatua Liao terkekeh, dan ada sedikit rasa puas diri dalam senyumannya. Di masa depan, ketika dia punya waktu, dia akan keluar dari pintu, pergi ke Akademi Magang, dan memberi Lucen berbagai sepatu kecil untuk dipakai, memastikan bahwa Lucen akan sangat bahagia. Terima kasih, Penatua Liao. Lucen juga tertawa, dan ada sedikit rasa puas diri dalam senyumannya. Faktanya, Lucen tahu bahwa dia tidak bisa masuk sekte tersebut, jadi dia datang untuk murid nominal. Alasannya sangat sederhana, terutama soal aura. Lucen bertanya, aura di dalam dan di luar sekte Suantian Dao berbeda. Dalam sekte Tao, pengganda energi spiritual sangat tinggi, titik tertingginya adalah 100 ribu kali energi spiritual. Apalagi itu tidak disesuaikan dengan energi spiritualnya, melainkan energi spiritual bawaan yang sebenarnya. Lucen percaya bahwa karena dia setengah melangkah ke alam geng surgawi, dia mungkin tidak dapat menahan energi spiritual bawaan dengan kelipatan yang terlalu tinggi. Bahkan jika dia bisa memulainya, itu akan sia-sia. Dan energi spiritual bawaan di luar pintu jauh lebih rendah daripada energi spiritual di dalam pintu, dan kemungkinan besar cocok untuknya. Benar saja, baru setelah tiba di sini saya menyadari bahwa aura bawaan di luar pintu 20 ribu kali lebih kuat daripada aura berantakan sekte Bizong, dan juga lebih cocok untuk budidaya Lucen. Pada saat itu, ketika Lucen melihat penatua Liao berlari mendekat, dia khawatir penatua Liao akan mengganggu dan mencegahnya menjadi murid nominal. Aku tidak menyangka, haha, lelaki tua ini tidak hanya tidak menghentikannya, tapi bahkan mendorongnya untuk menjadi murid nominal. Dia benar-benar bodoh, bodoh apa yang dimaksud dengan murid nominal. Bagaimana mungkin Lucen tidak tahu, murid nominal tidak hanya pekerja keras, tetapi juga samsak murid resmi, yang diintimidasi dan sangat marah. Namun, tidak ada yang mutlak di dunia ini, yang ada hanya kekuatan tinggi. Di depan kekuatan tempur absolut, siapapun yang berani melampiaskan amarahnya pada Lucen akan mendekati kematian. Belum lagi murid yang disebutkan namanya, bahkan murid yang tidak disebutkan namanya, Lucen berani menjadi murid, dan dia mampu membelinya. Bagaimana perasaan Lucen sekarang? Suasana hati yang benar-benar bagus. Dia dengan tulus berterima kasih kepada penatua Liao, tanpa bantuan penatua Liao, bagaimana dia bisa menjadi murid nominal begitu cepat. Guan Ming sedang menonton pertunjukan di sana, dan diperkirakan dalam beberapa hari, dia akan datang ke murid nominal untuk bermain dengannya. Saat itu, dia akan punya 10 ribu cara bermain, biarkan Guan Ming bersenang-senang. Adapun Yee, dia tidak punya dendam besar dengan Lucen, jadi aku ingin tahu apakah dia akan datang. Tidak masalah, cinta datang atau tidak, jika datang, itulah kematian. Adapun dua master sekte, Lucen merasa sedikit tidak berdaya. Beruntung sekali kedua orang itu, mereka ingin kembali ke cabangnya sendiri, untuk menjadi penguasa. Jika mereka ingin bermain dengan mereka di masa depan, tidak ada peluang. Untuk penatua Liao, bagaimana orang ini bisa merasa senang membiarkan Lucen menjadi murid nominalnya? Mungkin, akan segera ada sepatu kecil untuk dipakai Lucen. Lucen tidak tahu cara memakai sepatu kecil, jadi ini hanya masalah melihat apa yang terjadi. Secara keseluruhan, di hadapan yang kuat, semua konspirasi dan keanehan hanyalah awan, dan meningkatkan ranah sesegera mungkin adalah cara terbaik. Penatua Liao adalah orang kuat di atas alam Tiangang. Jika Lucen tidak ingin diganggu oleh Penatua Liao, dia harus memiliki kekuatan tempur yang sesuai. Lucen secara kasar telah menghitung bahwa dia setidaknya harus melangkah ke tiang kelima Tiangang untuk memiliki kepercayaan diri untuk menantang Penatua Liao. Energi spiritual bawaan 20 ribu kali lipat di luar pintu diperkirakan mampu mendukungnya untuk menerobos ke tiang kelima Tiangang. Meski itu belum cukup, masih ada cadangan energi spiritual di Chaos Orb miliknya. Bahkan jika itu tidak cukup, dia masih memiliki puluhan juta katibatu roh kelas atas, dan jika semuanya dimurnikan menjadi pil energi roh, mereka akan mampu mendukungnya. Elder, saya juga ingin menjadi murid nominal. Fei Long tiba-tiba berkata, misinya adalah mengikuti Lucen, bagaimana dia bisa meninggalkan Lucen. Belum lagi Lucen adalah murid bernama, bahkan jika dia adalah murid yang tidak disebutkan namanya, dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk mengikutinya. Kalau tidak, bagaimana saya akan menjelaskannya kepada leluhur saya nanti. Mengizinkan, Penatua Liao tahu bahwa Fei Long adalah milik Lucen, jadi dia langsung setuju. Saya juga akan menjadi murid nominal. Sangguan Jin pun berbicara dengan sikap tegas. Dan saya, saya juga, tambahkan saya, Sohu, Gao Hai dan Aishan juga mengutarakan pandangan mereka. Bisa, kata Penatua Liao dengan wajah kosong, tetapi diam-diam tertawa di dalam hatinya. Tidak apa-apa jika Lucen menjadi idiot, mengapa semua bawahannya juga idiot. Benarkah murid nominal adalah harta karun? Ketika Anda pergi, Anda akan tahu hidup apa yang lebih baik daripada kematian. Bagaimanapun, itu adalah pilihan mereka, dan itu bukan urusan Penatua Liao, jadi mengapa tidak melakukannya. Di sisi lain, Guan Ming juga sangat bersemangat. Dia semua harus menjadi murid nominal, dan dia akan menangkap mereka semua. Dan kita, sebuah teriakan datang dari dalam pintu. Setiap orang melihat sekelompok orang berjalan keluar pintu, sekitar seratus orang. Pemimpinnya memegang tombak ular, dan dua orang berikutnya masing-masing membawa sabit dan tombak. Itu adalah Seng Seng, Rompi dan Niu Ding. Dan seratus orang lainnya semuanya adalah murid yang diutus oleh sekte pertama. He he, ternyata kamu anggota sekte pertama. Kamu sudah masuk sekte dan menjadi murid luar resmi. Mau downgrade, Penatua Liao melihat ke arah Kuan Seng dan mereka, dan membujuk mereka dengan ramah. Jika kalian semua menjadi murid nominal, Zuo King, master sekte asli kalian, mungkin akan sangat marah hingga dia memuntahkan darah sebanyak tiga liter. Di mana kakak senior Lu Chen berada, kami akan berada di sana. Kuan Seng berkata dengan tegas, di mana kakak senior Lu Chen berada, kami akan berada di sana. Majia, Niu Ding, dan lebih dari seratus murid berkata bersama-sama. Oke, ini yang kamu minta, jadi jangan salahkan aku karena menurunkan peringkat kalian semua. Penatua Liao melihat bahwa kelompok orang ini tidak tahu bagaimana menyanjung, jadi dia tidak bisa menahan perasaan marah, dan berkata sambil mencibir, saya nyatakan bahwa kuota murid luar Anda akan dicabut, dan Anda semua pergi ke Akademi Murid Nominal. Seseorang, kirimkan mereka ke Akademi Murid Nominal. Mereka akan melakukan pekerjaan sambilan di sana di masa depan. Terima kasih. Kuan Seng menjawab dengan dingin, dan kemudian memimpin kerumunan untuk mengikuti Lu Chen pergi. Banyak orang di tempat kejadian yang menyesalinya. Orang-orang itu semuanya jenius seni bela diri, tetapi mereka bersedia menjadi murid nominal. Akankah ada peluang untuk berdiri di masa depan? Aku rela jatuh. Penatua Liao melihat ke arah pejalan kaki yang berjalan pergi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Terima kasih, Penatua Liao. Guan Ming mengirimkan transmisi suara. Kamu telah memasuki sekte tersebut, dan kamu adalah murid luar. Mulai sekarang, kamu akan berlatih dengan rajin dan berusaha untuk memasuki sekte dalam, dan masa depanmu tidak akan terbatas. Penatua Liao menanggapi Guan Ming melalui transmisi suara. Dia menerima banyak manfaat dari Master Susrain keempat, jadi dia tentu ingin memperlakukan murid sejati dari Master Susrain keempat ini dengan lebih baik. Ajaran Penatua Liao, para murid akan mengingatnya. Jawab Guan Ming, adapun lucen itu, jangan bunuh dia. Bahkan jika murid nominalnya mati, itu akan sedikit merepotkan. Penatua Liao dengan baik hati mengingatkan. Murid mengerti, Guan Ming merespons dengan cepat melalui transmisi suara, tetapi hatinya sangat bahagia. Tidak mungkin membunuhnya, dan tidak mungkin membunuhnya dalam kehidupan ini, tapi dia bisa menjadi setengah lumpuh dan setengah lumpuh untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Hei, murid nominal berstatus rendah, bisakah dia dibandingkan dengan murid luar resmi? Tidak masalah jika kamu membiarkan lucen bertarung lagi, bahkan jika kamu adalah seekor harimau, kamu harus berbaring untukku di Zhongmen. Akademi murid nominal berada tepat di luar Suantian Daozong, di kaki gunung yang tinggi. Ada cukup banyak bangunan di sini, tetapi semuanya bobrok dan terlihat sangat kumuh, bahkan woman terburuk di dunia pun tidak dapat menandinginya. Satu-satunya hal yang baik adalah terdapat banyak energi spiritual, 20 ribu kali lipat energi spiritual bawaan, itulah yang sangat dibutuhkan lucen. Murid yang memimpin jalan membawa lucen dan yang lainnya ke sini, dan kemudian kembali sendiri. Orang yang bertanggung jawab atas akademi murid nominal telah menerima pemberitahuan dari kesadaran spiritual Penatua Liao. Saat ini, dia akan memimpin sekelompok murid untuk mengambil alih, dan mendaftar lagi untuk lucen dan yang lainnya. Hampir, mereka yang bertanggung jawab di akademi murid nominal semuanya adalah murid luar yang tidak kompeten. Dalam keadaan normal, murid nominal yang pertama kali datang melapor akan segera diintimidasi oleh orang-orang ini. Lucen dan kelompoknya tidak terkecuali. Selama kamu adalah murid nominal, tidak masalah apakah kamu diturunkan peringkatnya atau tidak, murid luar yang seperti serigala itu akan tetap mengganggumu, merampok harta bendamu, menghina kepribadianmu, dan bahkan. Petik 2 Hei, kedua pot ini sebenarnya adalah artefakuasi suci, aku menginginkannya. Wow, ini pedang yang bagus, harta karun bermutu tinggi, aku menyukainya. Uh, serahkan semua senjatamu dan serahkan pada kami untuk diamankan. Hei, pria jangkung itu, buka celanamu, aku ingin melihat berapa panjang barangmu. 410 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang, bakat dan tingkat kultivasi kelompok murid sekte luar ini relatif buruk, mereka tidak memiliki masa depan dalam seni bela diri, dan tidak ada gunanya tinggal di sekte luar, jadi Suantian Daozong mengirim mereka keluar dari sekte untuk bekerja sebagai administrator di sekte tersebut, Akademi Murid. Pengurus ini berada di luar sekte, tanpa pengawasan sekte, jika menindas orang lain disebut tidak bermoral. Tapi siapakah Lucen? Apakah dia orang yang bisa dimanipulasi oleh orang lain? Belum lagi Lucen, bahkan Sangguan Jin dan yang lainnya pun tidak diintimidasi begitu saja. Bahkan Fei Long, seorang pengecut, tidak dapat menahannya lagi, para Buddha benar-benar marah. Jika kamu berani menyalahkanku, aku akan menjadi orang pertama yang menembakmu sampai mati. Hei, kamu pria gendut dan pengecut, kamu benar-benar berani menantangku, bukankah kamu pernah mati? Seorang staff manajemen memandang Fei Long dengan dingin, dan tertawa, mengapa anda lulus ujian dan kembali menjadi murid nominal. Apakah anda terbiasa dianiaya, tidak terbiasa memulai, dan tidak dianiaya? Fei Long selalu menjadi siswa nominal, gemuk dan pengecut, semua manajer ini mengenalnya, dan mereka sering menindasnya di masa lalu. Namun tak menyangka bocah gendut berwujud ikan asin ini benar-benar lulus ujian dan resmi masuk. Terlebih lagi, Fei Long sebenarnya berlari kembali sendirian, menurunkan peringkat dirinya, dan kembali ke murid nominalnya. Bukan urusanmu, Fat Dragon menatap tajam dan memarahi manajer itu dengan marah. Sialan, manajer itu marah dan bersiap untuk memberi pelajaran pada Fei Long. Naga gemuk yang dulunya penurut berani menyerangnya hari ini. Bagaimana dia bisa menahannya? Tanpa diduga, sebelum dia sempat bergerak, sudah terjadi perkelahian di sisi lain. Ada apa denganmu? Jika kamu gay, kamu akan mati sedikit lebih jauh. Kamu sebenarnya ingin melepas celanaku. Jika aku tidak menghajarmu, aku akan mengambil nama keluargamu. Gao Hai mengutuk, dan dengan segel di tangannya, lingkaran kurungan turun, menjebak seorang administrator berwajah putih. Setelah itu, Gao Hai menerobos lingkaran sihir dengan dua tongkat, menangkap manajer berwajah putih itu dan memukulinya. Manajer berwajah putih adalah orang kuat dari empat ekstrim tiangang, dan levelnya tidak terlalu rendah. Di antara murid-murid nominal itu, dia berjalan ke samping. Hanya saja keempat tiang tiangang berada di depan Gao Hai, yang jelas kurang pas di sela-sela giginya. Gao Hai adalah master formasi tiang ketiga tiangang, dan dia bahkan bisa mengalahkan tiang kelima tiangang. Sekarang mengalahkan tiang keempat tiangang seperti mengukul anjing. Kuan Seng, yang dikenal sebagai saudara laki-laki berkepala datar. Oke, ayo bertarung bersama. Aku takut pada burung. Fei Long pun berteriak, mengangkat double pot, dan langsung memukul manajer yang mempersulitnya. Segera, Slender Tiger dan Ao San bergabung dalam pertempuran. Majia dan Niu Ding lebih lemah, tetapi mereka juga bekerja sama untuk melawan seorang manajer. Lebih dari seratus murid lain yang mengikuti Lucen juga bergegas maju, kalah jumlah dan memukuli para manajer itu. Sangguan Jin tidak bergerak, tetapi menghadapi orang yang bertanggung jawab atas akademi murid nominal, mencegah orang yang bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam perang. Orang yang bertanggung jawab adalah tingkat kultifasi tertinggi dari kelompok manajer ini, Tiangang Wuji. Di mata Sangguan Jin, keadaan ini tidak layak disebut jika dipotong dengan pedang. Sangguan ingin berpikir bahwa hanya enam tiang Tiangang yang layak mendapatkan pedangnya, karena itulah tujuan tantangannya. Adapun lima tiang Tiangang, dia meremehkannya sedikit, dan bahkan tidak repot-repot menghunus pedang. Dan orang yang bertanggung jawab bukanlah seorang pemalas. Orang itu memiliki pikiran yang cerdas dan perasaan yang baik terhadap orang lain. Melihat empat orang yang tinggi, pendek, gemuk dan kurus, agresif dan bertenaga, tidak ada tekanan untuk mengalahkan orang dengan melompati. Anak buahnya itu dipukuli dengan wajah memar dan bengkak, berteriak berulang kali, dia tahu bahwa kelompok orang ini memiliki latar belakang dan tidak mudah untuk diajak main-main. Terutama, kultifator pedang yang berhadapan dengannya memiliki kekuatan pedang di tubuhnya, seolah-olah dia tidak berdaya setelah pedang terhunus. Ada lebih dari seratus murid, semuanya berada di kutub kedua tiangang, dan mereka tidak memiliki rasa takut menghadapi para manajer di empat kutub tiangang. Orang yang bertanggung jawab menelan ludah, siapa orang-orang ini? Mengapa mereka semua adalah karakter yang kejam? Kelompok orang ini semuanya putus asa, dan mereka benar-benar berbeda dari murid nominal lainnya dengan basis kultifasi rendah. Ada lebih banyak buruh harimau dan serigala di sekolah murid nominal, bagaimana mereka akan mengelolanya di masa depan. Huh, di antara harimau dan serigala, ada lagi kesemak lembut. Orang yang bertanggung jawab memperhatikan Lucen, dan pikirannya segera menjadi aktif. Pemuda berkepala linglung ini hanya setengah langkah ke alam geng surgawi, dan dia berdiri di samping dan tidak berani bergerak, mungkin karena dia sangat takut hingga hendak buang air kecil. Bagus, itu hebat. Saya tidak berani menggunakan pedang untuk berkultifasi, tapi saya bisa mengolok-olok Anda. Nah, kemarilah. Orang yang bertanggung jawab kehabisan nafas, melepaskan energi aslinya, membuka tangan besarnya, dan meraih Lucen di udara. Lucen menikmati menonton pertempuran itu, dia tidak memiliki pertahanan, dan dia tidak perlu dijaga di sini. Tanpa diduga, tiba-tiba ada hisapan kuat di udara, dan Leng mungkin saja menyedotnya. Semua berhenti. Orang yang bertanggung jawab menangkap Lucen, mengancam semua orang dengan Lucen, dan berkata dengan ketakutan, anak ini adalah kaki tanganmu, kan? Kamu tidak ingin sesuatu terjadi padanya, jadi sebaiknya kamu berlutut dengan patuh dan menunggu kita hukuman. Fei Long dan yang lainnya melirik ke sini dengan cepat, lalu terus memukuli staff manajemen seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah mereka tidak melihat apapun. Hei, kamu bahkan tidak menginginkan kaki tanganmu sendiri. Penanggung jawab sangat bingung, melihat anak laki-laki bodoh di tangannya adalah milik mereka, mengapa mereka menyangkalnya. Orang yang bertanggung jawab melihat ke arah sangguan jin lagi, dan menemukan bahwa sudut mulut tukang reparasi pedang itu membentuk senyuman. Senyumannya terlihat aneh, tapi satu hal yang jelas, dia sama sekali tidak peduli dengan kepala tertegun di tangannya. Sepertinya kamu tidak memiliki status di mata mereka, jadi mereka tidak ingin menyelamatkanmu. Orang yang bertanggung jawab menoleh untuk melihat Lu Chen di tangannya, merasa marah di dalam hatinya. Dia tidak menyangka akan menangkap pria yang tidak berguna, itu hanya usaha yang sia-sia. Kamu salah paham, bukannya mereka tidak mau menabung, tapi mereka tidak perlu menabung. Lu Chen menjelaskan dengan serius, tentu saja, apa yang tidak ada gunanya dilakukan. Orang yang bertanggung jawab berkata dengan marah, dan dia hendak menamparkan Lu Chen. Bentak, tamparan keras terdengar, saya melihat bekas tamparan di wajah kiri penanggung jawab. Tetapi penanggung jawabnya dalam keadaan linglung, tangannya masih terangkat ke udara, dan dia belum mengambil gambarnya. Aku ini apa? Orang yang bertanggung jawab bereaksi dan sangat marah, siapa yang memukulku? Bentak, tamparan keras lainnya terdengar, penanggung jawab juga memiliki bekas tamparan di pipi kanannya yang akhirnya simetris. Namun, penanggung jawab akhirnya tahu siapa yang memukulnya. Itu adalah Leng Tuking yang dia pegang di tangannya. Tamparan kedua datang, meski secepat kilat, namun ia tetap mengetahui siapa yang melakukannya. Itu kamu, orang yang bertanggung jawab memelototi Lu Chen, dengan marah. Dia telah menjadi penanggung jawab Akademi Murid Nominal selama bertahun-tahun, kapan dia menderita kerugian sebesar itu. Dia juga ditampar wajahnya oleh Murid Nominal, dan Murid Nominal itu hanya setengah langkah tiangang, bagaimana dia bisa menerimanya. Ini aku.